Ya, untuk membahas hal ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua MUI, Amidan Saberah. Pak Amidan, ini kalau kita bicara soal sertifikasi, ini kan sekarang lagi ramai nih Pak Amidan. Ya, betul. Nah, sebetulnya proses untuk sebuah produk mendapatkan sertifikasi atau sebuah lembaga mendapat akreditasi untuk bisa memberikan sertifikasi itu seperti apa? Jadi kita terlebih dulu ya, harus membedakan antara sertifikasi halal dengan akreditasi lembaga halal. Kalau sertifikasi halal itu mensertifikatkan suatu produk, itu sekarang ini kita sudah online. Artinya kalau ada company atau industri atau pabrik mau mensertifikatkan halal produknya, dia melalui online. Di website-nya MUI ya? Di website-nya LPPOM. LPPOM, MMI? Ya, LPPOM, MMI. Di situ nanti sudah ada yang harus diisi dia. Kalau itu sudah lengkap, nanti ditetapkan janji ketemu auditor daripada LPPOM itu. Dengan pihak pengusaha yang akan mengatakan sertifikasi? Dengan pihak pengusaha itu. Jadi nanti misalnya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, nanti untuk meninjau pabriknya, kantornya. Setelah itu, setelah diperiksa, dikembalikan lagi ke LPPOM membuat laporan auditing namanya. Apakah ini bisa diberikan sertifikat halal atau tidak seperti itu? Ya, ini laporan auditing itu diajukan ke Komisi Patwa. Ulama-ulama di Komisi Patwa ini yang memutuskan, apa nama, halal tidak halalnya. Kalau diputuskan itu halal, maka oleh MUI dikeluarkan sertifikat halal. Nah, kalau yang ramai sebetulnya dengan beberapa lembaga di Australia ini sebetulnya bukan sertifikasi halal. Bukan. Tapi akreditasi. Akreditasi lembaga sertifikasi halal di luar negeri. Nah, itu prosesnya seperti apa sebetulnya Pak Aminat? Prosesnya itu begini. Yang pertama, dia harus mengetahui bahwa kita itu mengemukakan kriteria dan persyaratan tujuh macam. Ada syaratnya di sana. Iya, tujuh macam itu. Yang pertama, dia harus lembaga Islam atau Islamic Center, kan. Atau bekerja sama dengan Islamic Center. Dan dia harus membantu peribadatan, masjid, pendidikan, dan dakwah. Yang kedua, dia harus mempunyai kantor permanen. Mempunyai SDM yang qualified, lah kan. Yang ketiga, dia harus mempunyai komisi patwa minimal tiga orang ulama. Minimal itu. Minimal. Dan mempunyai minimal dua orang saintis yang menjadi auditor untuk produk-produk halal, kan. Yang keempat, dia harus memenuhi dan mempunyai SOP. SOP itu sebuah prosedur untuk mencertifikatkan itu. Yang sehingga bisa diterasir oleh auditor, gitu. Yang kelima, dia mempunyai administrasi dan manajemen yang bisa dilacak atau di-traceability oleh auditor. Yang keenam, dia harus, apa namanya, menjadi anggota World Halal Port Council, kan. Yang kita sekarang ini mempunyai 44 halal setiap payah di dunia di 22 negara. Nah, yang ketujuh, nah itu dia harus bekerja sama dengan kita untuk memantau, apa namanya, halal di seluruh dunia. Bisa dalam bentuk diskusi, bisa seminar. Oleh karena itu, kita sering ke luar negeri itu mendatangi seminar-seminar itu. Ya, tujuh syarat itu harus dilengkapi. Tidak bisa hanya enam, tidak bisa hanya lima, gitu. Tujuh-tujuhnya harus dipenuhi. Tujuh-tujuhnya harus dipenuhi. Kalau itu tidak dipenuhi, mereka tidak akan dapat akreditasi. Tidak akan dapat. Nah, ini kan yang terjadi di Australia ini sebetulnya masalah akreditasi, Pak Amidan. Iya, betul. Nah, kita akan bahas ini di segmen berikut nanti, Pak Amidan. Oke. Ya, Pak Amidan, ini kalau kita bicara soal tuduhan-tuduhan dari beberapa lembaga di Australia, ini katanya, ya ada calok lah segala macam, bahwa katanya mereka sudah membayar sejumlah uang kepada, termasuk Pak Amidan namanya di sana disebutkan, untuk bisa memberikan bukan sertifikasi, tapi akreditasi kepada lembaga mereka sebetulnya. Nah, ini apa tanggapan Pak Amidan? Ya, jadi, apa namanya, kalau pengundang dalam hal ini lembaga sertifikasi di luar negeri, dikatakanlah dari Australia, kan. Dia mengundang kita untuk memeriksa lembaga-lembaga dia, untuk diangkat sebagai, apa namanya, lembaga sertifikasi di luar negeri yang diakui oleh MUI. Kalau dia mengundang, persaharatan yang pertama, dia harus membiayai tiket, itu pasti, akomodasi, itu pasti, kan. Akomodasi termasuk honor nggak di sini, Pak? Akomodasi itu bisa juga, misalnya termasuk honor, tapi yang 8 tahun yang lalu itu, saya, saya pribadi, tidak pernah menerima honor itu. Tapi memang ada uang yang mengalir ke rekening Pak Amidan? Tidak ada, tidak ada, yang mengalir saya itu tidak ada. Atas nama rekening Pak Amidan atau nama yang lain mungkin tidak ada? Kalau ke saya, itu yang terkait MUI kan ya, yang terkait MUI itu sama sekali tidak ada. Makanya, saya pernah menyatakan, saya akan mensu dia, walaupun itu di Australia. Karena saya hakul yakin, saya tidak menerima dari apa-apa dari MUI itu. Kapan peristiwa itu terjadi, Pak Amidan? Peristiwa itu terjadi, kan dia merasa sudah membiayai ketika kita kembali ke Jakarta, itu dewan kita ini, termasuk waktu itu, Kementerian Agama itu masih dominan 8 tahun yang lalu. Saya tidak sembarang memutuskan. Nah, yang HSEA ini, apa namanya, HALA Certification Authority yang dipimpin oleh Ilmulhi ini, tidak disetujui. Karena? Ya, karena dia itu saya anggap manajemen one-man show. Maksudnya? Oleh dewan. One-man show itu kan dia, dia semacam perusahaan. Jadi dia itu, direkturnya dia, stafnya anaknya, kan, itu istrinya juga kerja di situ. Nah, jadi tidak seperti yang kita persahadakan harus... Ada tujuh syarat tadi? Tujuh syarat itu, dan harus lembaga Muslim atau Islamic Center, atau bekerjasama dengan Islamic Center. Pernah ada kasus, ada kasus waktu kita periksa, itu ada di LP Pong, ada buktinya kita itu. Kita datang ke sana, itu waktu ditanya mana ulamanya? Dia bilang, murhi, saya kan tahu agama, saya kan ahli pangan. Dia memang ahli pangan, artinya tahu soal pangan itulah, kan. Ya, tidak cukup dengan itu dong. Itu, makanya waktu itu kita tidak, apa namanya, tidak setujui. Itu 8 tahun yang lalu. Tidak ada masalah. Jadi tahu-tahu kan, ini kok ini dimunculkan. Entah pesanan siapa, saya tidak tahu, kan. Nah, ini kalau saya kaitannya dengan sekarang sedang dibahas, apa namanya, RUU JPH. Maksud saya, walaupun itu dibahas RUU JPH, janganlah ada orang membusukkan IMUI, sehingga IMUI itu tidak patutlah untuk dijadikan melakukan sertifikasi halal. Baik, sebelum kita jauh ke sana Pak Amidan, boleh saya simpulkan lagi, bahwa tuduhan ilmuhi yang katanya mereka mengumpulkan beberapa uang untuk diberikan kepada Pak Amidan, itu tidak ada? Tidak ada, dan saya tidak pernah menerima. Kenapa? Karena waktu itu saya ikut rumbungan Departemen Agama. Dulu namanya Departemen Agama. Jadi yang dari Departemen Agama itu ada Dirjennya, ada Direktur Urusan Agamanya, ada Kasubid Halalnya, ada Stafnya, mungkin Stafnya ini yang mengurus. Kita ini bertiga, Ma'ruf Amin, apa namanya, Ikhwan Sam yang Sekjen dan saya sebagai. Itu ada slip-slip yang ditampilkan seperti itu, gimana itu Pak Amidan? Ya, itu nanti kita, itu sebenarnya dengan siapa? Tidak dengan mulhi, dengan siapa namanya, Dr. Lutfi gitu. Nah, itu gimana dengan Pak Lutfi itu? Ya, dengan Pak Lutfi itu nanti kita lihat, saya menyatakan bahwa kita tidak akan meng-approve dan tidak akan men-submit kalau ada dana-dana untuk mengabulkan supaya di-approve. Ya, Pak Amidan, ini kalau kita bicara soal tuduhan-tuduhan tadi, artinya ini sebetulnya peristiwa 8 tahun yang lalu. Dan ketika Pak Amidan dan kawan-kawan ke sana, itu sebetulnya sudah membuat sebuah keputusan bahwa mereka itu tidak bisa diakreditasi. Tidak, ya, tidak bisa diluluskan. Tidak bisa diluluskan. Dan itu ada pemberitahuan kepada mereka. Ya, tentu saja dong. Bahwa mereka tidak sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Tidak sesuai dengan tujuh persyaratan itu. Nah, lembaganya LMUHE ini sebetulnya pernah nggak sih mendapat akreditasi dari MUI sebelumnya? Sebelumnya dia mendapat akreditasi dari Direktur ILP-POM, mendapat pengakuan lah dari Direktur ILP-POM, Profesor Dr. Aisyah Gerindra. Maaf saja, dia memang mempunyai hubungan baik lah, persahabatan atau apa. Tapi setelah kita agak kerasionalisasi apa gitu kan, dengan syarat-syarat itu ya? Dengan syarat-syarat itu, dia tidak memenuhi. Dan karena tidak memenuhi, tidak bisa diberikan istilahnya? Saya baca di Bajalah Tempo itu karena dia katanya sudah membiayai sekian, mengeluarkan sekian, dicoret kalau Pak Midan katanya. Saya tidak berhak mencoret, itu ada Dewan. Dewan itu menyatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat yang tujuh itu. Sampai sekitar 28 ribu dolar Australia katanya yang ditransfer. Itu mungkin biaya tiket kan, akomodasi. Tiket untuk tujuh orang ke sana itu, kalau saya pernah bisnis ya, itu ke sana itu satu orang saja 4 ribu. 4 ribu? Paling tidak? Paling tiket itu 4 ribu. Kalau waktu itu mungkin ekonomi lah kan zaman itu. Kalau bisnis itu 4 ribu. Satu orang. Kalau satu orang tiket saja, satu orang 4 ribu, kali tujuh sudah berapa? Ya kan? Dan itu kewajiban pengundang. Itu kewajiban pengundang. Tadi Anda mengatakan ada... Tapi itu, waktu itu saya kira ekonomi. Selain ada transportasi yang harus ditanggung, ada hotel, ada akomodasi, artinya makan di sini, nah ada juga honor, Pak Midan. Nah, besaran honor itu mestinya seberapa? Saya tidak tahu, katanya disebutkan di situ 300 dolar satu hari kan. Itu tentu Departemen Negama yang mengurus itu, yang mengurus itu. Saya tidak tahu itu. Dan sama sekali tidak ada honor itu ke MUI? Saya tidak tahu. Bukan ke MUI, ke saya saya tidak tahu. Pak Midan tidak terima sama sekali? Tidak terima, tidak saya tidak tahu. Karena yang mengurus itu, saya itu merasanya, waktu itu, merasanya ini kan, itu karena saya tidak mengurus tiket, tidak mengurus apa-apanya. Itu cuma saya mengikuti saja. Biasanya kalau dirjen berangkat itu, ada biaya dinas kan. Ya, makanya secara spontan, waktu ditanya di situ itu, saya bilang APBN. Ya, tapi ternyata dia bilang tidak ada APBN, ya boleh juga, karena setiap pengundang itu harus membiayai. Oke, artinya selama ini Pak Midan, kalau menerima honor ketika perjalanan dinas seperti itu, itu menilainya itu dari APBN, bukan dari pemohon. Bukan, maksud saya APBN itu, waktu berangkat itu, karena ikut dirjen, saya pikir itu dengan APBN. Tapi MUI membantah kan, membantah bahwa tidak ada APBN itu. Ya oke saja, tapi saya yang penting, saya tidak mengurusi tiket, tidak mengurusi akomodasi. Dan saya tidak pernah menerima. Artinya ada orang lain yang sebetulnya mengurus masalah dana ini dengan MUI? Ya tentu, staf kementerian agama waktu itu kan. Masa saya, ya masa saya ikut-ikut mengurus, masa kiemah rupang angin ikut menguruskan. Ya, kalau ada tuduhan calok sertifikasi halal di MUI, tanggapan Pak Amidan? Ya, saya tidak tahu, kalau kita untuk menghindari calok itu, makanya permohonan itu melalui online. Kalau calok zaman-zaman dulu, calok itu mungkin bisa berperan, karena company besar itu tidak mau, apa, berlama-lama gitu, lalu diserahkan pada orang. Mungkin orang itu laporannya lain kan. Tapi sekarang tidak, tidak bisa. Kita online. Tidak ada, untuk mendaftar, tidak ketemu orang dengan orang. Pak Amidan, kalau kita mau membuat sertifikasi halal, atau menginginkan dapat akreditasi, itu sebetulnya tidak ada biaya? Kalau halal itu, kata halal, itu tidak ada biaya. Karena seperti salat, itu tidak ada pembayaran. Yang ada itu, pengganti kalau kita pergi ke Medan, atau kita ke Melbourne, dengan biaya tiket dan sebagainya. Itu pembayarannya. Baik. Pak Amidan, terima kasih banyak sudah bersama kami di Bedah Politik. Ya, oke. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan Ketua MUI, Amidan Saberah, dan perbincangan ini sekaligus menutup jumpa kita di Bedah Politik kali ini. Saya Rudian Dano, Sampai jumpa. Sampai jumpa.